Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini aku akan bikin masakan enak dan mudah ini dari kentang Kupas kemudian cuci sampai bersih ya Kalau misalkan bikin banyak bisa ditambahkan kentangnya Ini nanti rasanya enak, anak-anak juga suka bisa dicobain di rumah Bikinnya tuh kuampang banget Begitu seterusnya sampai semuanya selesai Setelah kita kupas dan cuci bersih Ini kita potong kotak-kotak aja Aku mau bikinnya itu gak begitu besar ya, kecil-kecil aja Seperti ini Kita potong kotak atau dadu Nih kayak-kayak gini Begitu seterusnya sampai semuanya selesai Jangan terlalu besar, biar cepat matang Sudah selesai, kita potong semuanya seperti ini Kemudian ini kita rendam Kita gunakan air secukupnya Pokoknya sampai terendam ini supaya gak hitam Kita tambahkan sedikit garam Biarkan sebentar ya Kita sisikan dulu Kemudian aku gunakan satu potong tahu Ini juga aku mau gunakan potong kotak-kotak aja dadu Kalau misalkan bikin banyak Ini bahan-bahannya itu bisa ditambahkan Ini bisa untuk dua orang Sudah selesai Kita sisikan dulu Kemudian aku pakai tiga siungpang putih Ini kita cincang halus Biar aromanya itu nanti lebih keluar Kita cacah Begitu seterusnya sampai semuanya selesai Kita sisikan dulu Kemudian disini aku akan gunakan Lima butir bawang merah Ini kita iris-ipis aja Putus seterusnya sampai semuanya selesai Pokoknya bikin buah pang banget Dan bisa diikuti ini Bumbunya juga minimal Gak perlu lift ya Misalkan buah kerja bikin ini Bisa langsung jadi Satu cabai merah besar Ini bisa diganti cabai rawit Atau cabai keriting Misalkan gak ada anak kecil ya Kalau disini ada satu orang Yang gak suka pedis Jadi aku bikinnya cabai merah besar aja Cacah seperti ini Kemudian satu cabai hijau Kita potong serang juga Sudah selesai Kemudian nanti aku juga pakai Daun jeruk tiga lembar Kemudian sedikit jahe Bisa pakai lengkuas Kalau ada Kita memarkan Satu ruas aja ya Jahe nya Sudah gemar Kita sisihkan Kemudian gula merah secukupnya Ini kita bisa sisir harus Supaya naruknya itu gampang ya Pokoknya gula merahnya itu sekitar Satu sendok makanan Sudah segini aja Sudah kita cacah semuanya Gula merahnya juga Kita sisihkan Kemudian kentangnya ini Kita tiriskan Kemudian kita cuci bersih Kita sisihkan ke hulu Setelah kita cuci bersih Kita panaskan minyak secukupnya Kita goreng kentangnya Sampai matang Kita pulak balik biar matangnya itu rata Ini wajib banget dicobain di rumah Karena bikinnya itu guampang dan rasanya enak Setelah kuning kermasan Kuning matang seperti ini ya Kita angkat Kita tiriskan Kemudian kita goreng tahunya Kita goreng sampai kuning kermasan juga Tahunya ini kita goreng setengah matang aja ya Jangan terlalu matang Ya rasanya itu lebih enak Setengah-setengah matang Ini kita angkat Kita tiriskan Kita turangin sedikit minyaknya Dan sisanya ini kita buat menumis bumbu Kita tumis dulu bawang merahnya Tumis tambah layu Setelah rasolong merahnya agak layu Kita tambahkan disini bawang putihnya Daun jeruk Terus lengkuas Atau bisa juga ini aku pakai jahe Karena gak punya lengkuas Tumis sampai ketiung koe enak Dari bawang putihnya ini Kita tambahkan Copingnya Tambahkan gula Kita turun sampai ketempurata Disini kita bisa tambahkan Tentang beserta tahu yang bisa kita goreng tadi Sampai ketempurata Setelah rasolong merahnya Tambahkan 1 sdm air Atau setengah gelas air ya Kita tambahkan bumbu lainnya Aku menggunakan 4 sdm kecap manis Kemudian kita tambahkan setengah sendok teh garam Atau setukupnya ya Kadang kecap itu udah ada yang asing Jadi garamnya itu tambahkan sedikit dulu Nanti setelah dicicipin Baru tambahkan apa yang kurang Ini setengah sendok teh aja dulu Kemudian kalib bubuk Sekitar satu sendok teh Kita cukup rata Ini aku tambahkan setengah sendok makan saus teh garam Begitu aja Masak sampai asap Aromanya tuh enak Dan ini bibinya juga cepat jauh Setelah airnya ini asap Nanti bumbunya itu sudah menyerap Setelah ada asap seperti ini Kita bisa disipin Kurang apa ini kita bisa pembahkan Rasanya tuh udah enak banget Ini wajib banget dicobain di rumah ya Kemudian kita sajikan Seperti ini hasil akhirnya Ini udah siap disajikan Bikinnya tuh gampang banget Rasanya enak Ini pokoknya wajib banget dicobain di rumah Selamat mencoba Jangan balik, subscribe, dan share ya Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Aku makan tahunya Beneran enak banget ini Kalau misalkan suka pedas Cabainya kasih cabai rawit Lebih enak lagi Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax